Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga titik amat sini dan kali ini saya ingin sekali coba mengulas sekaligus menunjukkan mengenai Vivo white file atau kalau bahasa Indonesia Vivo Y12 nah Oh ya sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalkan gambarnya kurang lepas atau kurang positif kurang baik ya karena disini saya rekami sendiri temen-temen rekam sendiri gitu jadi saya ya mandirilah kita Oke sebelum itu saya mau capi banyak Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik tombol like subscribe dan share video saya yang lain share dan like dan juga subscribe banyak supaya semakin semangat membuat konten-konten inspiratif motivasi dan juga bermanfaat ya motivation atau motivasi buat kalian atau informasi buat kalian nah sini saya akan mereview atau mengulas Vivo Y12 seperti ini HP namanya ntar ya ini belum saya nyalain topengnya ya boleh sendok mati HPnya itu ukurannya 6,3 in ya lebih panjang 6,3 atau 6,4 ya saya kurang persetahu perset ini layarnya IPS ya atau layar apa sih dibawahnya full HD saya lupa namanya dan saya bilang nih handphone nya Oke sih lebih bagus daripada Samsung malah saya bilang gitu Oke untuk ciri-cirinya bagiannya seperti ini bagian atas ini tidak ada apa-apa polos di bagian kiri bagian kiri HP itu ada sin tray terus di bagian bawah aku ada headset ada microphone ada micro bi atau USB micro speaker di kanan itu ada tempat volume ada tempat volume plus ada power plus jika fingerprint nah bagaimana sih kalau apa ini dikati custom ada dipergunakan oleh orang disabilitas netra apakah akses untuk saat ini yang saya coba nih akses banget enggak banget sih enggak berkata banget tapi oke di akses gitu nah seperti apa ini saya akan coba lihat akan dikasih tahu ini HP bukannya saya coba nah ini akan hidupin top-packnya ini kemudian seperti ini benar-benar kelihatan ron ya bayarnya mati kayak saya lebih suka teman Vivo dari Samsung karena dia simpel nggak geser kanan-kir cuma atas bawah seperti ini misalkan saya mau nyari WhatsApp di bawah dan saya mau nyari seterang untuk navigasi saya bilang lebih ringan daripada Samsung ya padahal prosesori sama untuk pakai Helio GP 22 RAM 3GB internal 32 kameranya dua atau eh dua atau tiga lah tapi kayaknya antara dua sama tiga deh deh kurang tahu pasti karena saya belum melihat review lebih jauh dan untuk mengaktifkan setelan aktifibilitasnya cukup mudah teman-teman ya saya bilang cukup mudah karena nggak ribet kita kayak Oppo ataupun kayak Xiaomi teman-teman Nah untuk menghidupannya teman-teman silahkan buka setelan seperti ini Hai setelan taruh ini berbeda setelan 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 masuk ke salah kedalam setelannya lalu teman-teman geser kanan sampai ke kanan atau teman-teman keluarga ke bawah ini sini ini di menu pintar pintasan pintar pintar dan lain-lain sebagainya nah ini kemarin sini lalu teman-teman geser ke bawah atau rabak bawah cari aktivitas paling bawah kita masuk topek ini udah ada bawa teman-teman jadi teman-teman tinggal aktifin aja terus intal aja saya eloquent dan keperluan-keperluan di vivo white file ini untuk baterai sendiri saya bilang awet sih karena 5000 mAh ini bisa tembus sehari lebih teman-teman mirip sih seperti baterai 6000 cuman lebih di bawahnya dikit kalau untuk charging saya bilang cukup lama ya kita dua setengah jam lebih dan kalau menurut saya hape ini sangat worth it saya enggak bisa menyebutin harganya ya karena saya enggak tahu persis ini hampir cuma pinjaman doang dan saya enggak pakai hape ini saya belum pakai tapi kesan pertama saya pakai hape ini seneng sih ya hape ini ringan cuman kekurangannya dia tinggi ya kalau menurut saya lebih tinggi gitu terpanjang ini depannya kan di bawah sampai atas ini panjang ya jadi banyak teman layar banyak layar yang enggak terpakai teman-teman gitu dan apalagi ya kalau menurut saya semuanya oke sih dari kamera saya belum tes karena ini hape pinjaman doang dan untuk audio saya lebih suka Vivo daripada Samsung karena untuk audio rekamannya dia bersih cuman kekurangannya kalau untuk rekaman bawaan atau perekam bawaan itu sampah sempreng tapi kalau teman-teman pakai kayak perekam suara super insya Allah suaranya lebih bagus dan ini nih yang saya suka mikrofon pada kameranya ini kameranya bagus saya enggak tahu persis ya tapi katanya yang melihat bening katanya teman-teman ya dan mikrofonnya lebih bagus daripada A10 yang saya pakai ini teman-teman mirip-mirip seperti A10 gitu tapi enggak mirip sih tapi mirip gitu teman-teman dan intinya hape ini worth it buat teman-teman yang mau pakai di bawah 2 juta ya dengan baterai gede RAM nya lumayan dan api intinya ringan cuman yang bikin saya aneh kok penyimpanannya penuh ya seperti kali penuh gitu sekarang penyimpan hingga 21GB terpakai ya 21GB enggak tahu keterangannya entah 21GB terpakai atau tersisa saya kurang paham juga sih ini karena belum terbiasa menggunakan Vivo ini teman-teman jadi ini kesan pertama saya ketika menggunakan Vivo gitu kalau menurut teman-teman gimana apakah HP ini cocok atau enggak kalau menurut saya worth it buat teman-teman yang mau HP yang murah tapi lumayan ya Vivo ini dan yang saya suka di bentuk modul fingerprintnya ini di pinggir ini di power ini jadi tangan tinggal cempol deh cempol atau apa tinggal kembali ke fingerprint langsung kebuka nih seperti ini kebuka nih dan yang saya suka lagi teman-teman kalau teman-teman males tekan tombol power atau males tekan tangga ngidupin ya misalkan nggak pakai fingerprint teman-teman pingin hidup ini nggak perlu pakai tombol power lagi tinggal ketuk aja layarnya dua kali nah ini customer layarnya unik ya jadi kayak layarnya itu bisa hidup di ketuk ya ketukannya berarti bunyinya beberapa kali ya atau tekan itu bunyi hidup lah cuman ini bagi kekurangan juga dia kalau kesenggol atau kena bendanya mengetuk layar itu akan hidup teman-teman kekurangannya gitu tapi enaknya ini lebih menghemat tombol power jadi lebih awet gitu teman-teman jadi nggak rusak dan juga bisa lebih menghemat tombol power kalau teman-teman nggak pakai fingerprint channel dan selebihnya mirip-mirip kayak Samsung tapi juga mirip kayak Xiaomi karena yang saya senang tuh manager file-nya tuh akses banget nggak ada iklan nggak ada yang aneh-aneh simpel sih saya bilang kapan waktu kalau saya ada kesempatan coba vivo lagi akan saya coba ulit vivo ini teman-teman dan saya nggak tahu ya ini vivo-nya dia menternya berapa tapi cukup tebal sih mungkin kalau teman-teman pernah lihat review saya sama realmi narzo 20 mirip tebalnya mirip tapi baterainya beda ini 5000 yang narzo 20 itu 6000 mAh beda banget teman-teman kalau saya bilang panjangnya sama ya itu kameranya buletnya hampir sama cuma ini lebih panjang ya buletannya ini kameranya ngotak tapi lebih panjang masih panjang ini pembelian dia dapat dus kotak kitabnya atau bukunya ini mendapat ini kartu metal dari telekom juga dapat men tapi belum terketerasi sih ketika video ini dibuat terus dapat handset juga teman-teman Wow dapat earphone terdapat casing juga ini sudah dipasang seperti ini casingnya seperti ini dan dapat charging juga sih 10 watt lumayan sih 10 watt dan dapat SIM injektor kabel data yang masih mikrobie gitu teman-teman dan kesimpulannya HP ini cocok sih kalau buat teman-teman yang mau nyari HP murah ya Vivo Y12 ini cocok banget rekomendasi banget saya ada yang mikir aja Vivo wah Vivo ini gak akses ini ketika saya pakai sebagai tonan-tonan netra akses cukup ya gak pakai banget sih saya belum custom lebih jauh lagi ya saya bilang cukup akses tapi enggak satu tapi perlu diingat gak pakai banget ya biasa aja saya belum tahu aksesnya seberapa akses gitu entah dibawanya realme diatasnya realme atau dibawanya samsung atau diatasnya samsung malah buat teman-teman yang pakai Vivo silahkan komentar ya apakah pendapat saya ini benar atau enggak oke sekian aja teman-teman ya ulasan singkat mengenai Vivo Y12 subscribe like kalau suka dengan video ini seleka lengkapkan nanti kita review-review HP atau gadget lainnya yang kita lain bermanfaat jika ditambah sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana kameranya mana kameranya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih